Tips agar pernikahan awet Banyak orang yang menyesal setelah menikah karena tidak siap mental menghadapi masalah yang datang Tapi ada juga orang yang bisa sampai akhir hayat mempertahankan rumah tangganya Menikah itu adalah menyatukan dua karakter yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda dan dua perasaan yang berbeda Jangan pernah berharap agar pasangan mengerti apa yang kita mau Ketika kita tidak mampu memahami dan mengerti maka disitulah terjadinya malapetaka Menikah itu indahnya cuma satu, dua atau tiga bulan saja Selebihnya harus siap beradaptasi dengan kebiasaan dan gaya pasangan kita Ingat kita disatukan untuk saling melengkapi kekurangan, untuk saling membangun kekuatan dalam keluarga Bukan adu kekuatan atau adu kehebatan Sebelum menikah ketahui dulu masalah yang sering timbul dalam rumah tangga Jangan cuma mikir enaknya saja atau mikir bahagianya saja Masalahnya antara lainnya miskomunikasi atau salah paham dalam memaknai kata-kata atau sikap pesangan Perbedaan kebiasaan yang sering memicu adu mulut Masalah yang berhubungan dengan uang dan lain sebagainya Sebetulnya masalah ini akan selesai dengan baik jika kedua bulan